selamat menikmati Ada 3 langkah utama yang dapat dilakukan ketika belajar kimia Yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi Kemudian mengolah dan menyajikan data Kemudian menarik kesimpulan atau interpretasi Nah, pengamatan atau observasi ini bisa dilakukan dengan pengamatan lapangan atau percobaan di laboratorium Untuk ilmu kimia, kebanyakan penelitiannya dilakukan lewat percobaan di laboratorium Karena itu, untuk belajar kimia, kita harus memahami dan kemudian mematuhi standar dasar dalam keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia Oke, pertama-tama mari kita berkenalan dulu dengan alat-alat laboratorium kimia Yang pertama ini Ini namanya gelas beker ya Nah, gelas beker ini fungsinya Yang pertama untuk mereaksikan Z dengan volume banyak Jadi, misal ada ZA dan ZB mau kita reaksikan Kita bisa mereaksikannya di dalam gelas beker ini Gitu ya Kemudian, gelas beker ini juga berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk melarutkan Z padat ke dalam air atau ke dalam pelarutnya Nah, gelas beker tersedia dalam beberapa ukuran volume ya Yang paling kecil 50 ml Kemudian ada 100 ml, 200 ml, 500 ml Dan yang terbesar ukurannya 1000 ml Berikutnya, ada batang pengaduk atau stirrer Fungsinya adalah Yang pertama untuk mengambil padatan Kemudian yang kedua untuk mengaduk Z terlarut yang akan dilarutkan dalam pelarut Biasanya langkah ini dilakukan ketika ingin membuat suatu larutan ya Nah, batang pengaduk bentuknya seperti ini Sekarang, kita akan berkenalan dengan alat-alat yang biasa dipakai untuk titrasi Titrasi itu apa sih? Titrasi itu merupakan suatu cara untuk menentukan kadar suatu larutan dengan menggunakan larutan lain yang telah diketahui kadarnya Nanti ketika kalian kelas 11, kalian akan belajar apa itu titrasi Dan kalian juga akan praktek di laboratorium secara langsung ya Sekarang kita kenalan dengan alat-alatnya dulu Yang pertama ini Ini adalah Erlenmeyer Kemudian ada lagi ini Ini namanya adalah statif Kemudian ada ini Ini namanya klaim Kemudian ada lagi Nah, ini namanya buret Nah, jika ingin melakukan titrasi Maka Erlenmeyer statif, klaim, dan buret dipasang sesuai dengan bagian ini ya Nah, kemudian apa fungsi masing-masing dari alat-alat ini? Yang pertama Erlenmeyer Erlenmeyer fungsinya untuk menampung titrat Di sini Nah, titrat itu adalah Z atau larutan yang akan diketahui kadarnya Kemudian, selain digunakan untuk menampung titrat dalam proses titrasi Erlenmeyer juga biasa digunakan untuk menampung larutan Semisal kita sehabis membuat larutan Nah, larutan yang kita buat Sementara bisa disimpan dalam Erlenmeyer Kemudian statif Statif fungsinya adalah untuk menegakkan posisi buret Seperti ini ya Biar dia posisinya tegak Kemudian klaim Klaim fungsinya untuk menjepit buret Jadi buret ini Kan bentuknya pipa panjang seperti ini Nah, kalau mau melakukan titrasi Tidak mungkin kita pegangi Kalau kita pegangi bisa-bisa kita capek kan Makanya kita butuh bantuan statif dan klaim Kemudian buret Buret itu berfungsi untuk tempat titran atau peniter Titran atau peniter itu biasanya berupa Larutan yang telah diketahui kadarnya Selanjutnya Ini adalah gelas ukur Gelas ukur fungsinya untuk mengukur volume cairan Gelas ukur Terdiri dari beberapa ukuran volume Mulai dari yang terkecil sampai terbesar Yang terkecil ukurannya 5 ml Kemudian yang terbesar ukurannya 500 ml Ini adalah pipet Ada beberapa jenis pipet Tapi disini ibu hanya akan menjelaskan kepada kalian 3 jenis pipet yang biasa digunakan Ketika kita bekerja di laboratorium kimia Yang pertama adalah pipet tetes Kemudian ini ada pipet ukur Dan ada pipet volume Nah, kalau dilihat di gambar Pipet ukur dan buret itu sepertinya hampir sama Kalau misalnya kalian lihat secara langsung Pipet ukur itu ukurannya jauh lebih kecil daripada buret Kemudian buret itu di bagian bawahnya ada kran Fungsi dari kran tersebut adalah untuk Untuk mengalirkan penitar ketika melakukan proses titrasi Semacam itu ya Nah, kembali lagi ke pipet Pipet tetes itu fungsinya untuk Mengambil larutan tanpa memperhatikan ketelitian Jadi, kalau misalnya kita mau mengambil larutan Dengan jumlah yang sembarang Tanpa harus kita ukur terlebih dahulu Atau kita mungkin mau pakai gelas ukur untuk mengukurnya Kita bisa pakai pipet yang paling sederhana Pipet tetes Kemudian pipet ukur Pipet ukur ini fungsinya untuk Mengambil larutan dengan volume yang diinginkan Nah, jadi pada pipet ukur disini kan ada skalanya ya Jadi, misal kita ingin mengambil larutan sebanyak 5 ml Tanpa harus menggunakan gelas ukur Kita langsung bisa memakai si pipet ukur ini Kemudian ini ada pipet volume Nah, ciri dari pipet volume adalah Di bagian tengahnya ini Diameter pipanya lebih lebar Fungsi dari pipet volume adalah Untuk mengambil larutan dengan volume Tertentu secara teliti Jadi, pipet volume ini ukurannya Tertentu Misal ada pipet volume 10 ml Berarti nanti pipet volume itu Bisa untuk mengambil Larutan dengan volume 10 ml Secara teliti Misal lagi ada yang ukurannya 25 ml Berarti pipet volume itu bisa dipakai Untuk mengambil larutan sejumlah 25 ml Secara teliti Nah, ini adalah tabung reaksi Tabung reaksi fungsinya untuk Mereaksikan larutan dalam jumlah kecil Jadi, kalau kita ingin mereaksikan ZA dan ZB Dalam jumlah yang kecil Kita bisa pakai tabung reaksi Tapi, kalau jumlahnya banyak Kita bisa pakai glass baker tadi ya Kemudian, ini pasangannya Tabung reaksi Kalau kita bekerja dengan tabung reaksi Nah, harus ada Rak tabung reaksi Yang berfungsi untuk Tempat meletakkan tabung reaksi Kemudian, ini ada penjepit tabung reaksi Penjepit tabung reaksi Ada yang terbuat dari kayu Gambarnya seperti ini Kemudian, ada pula yang terbuat dari bahan besi Bentuknya seperti ini Fungsinya adalah untuk menjepit tabung reaksi Pada saat dilakukan pemanasan Selanjutnya, ini ada labu ukur Labu ukur fungsinya Yang pertama, untuk membuat larutan dengan volume tertentu dan ketelitian tinggi Kemudian, untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu melalui proses pengenceran Labu ukur terdiri dari beberapa ukuran Mulai dari 10 ml, 25 ml, 50 ml, hingga 100 ml Sekarang, kita berkenalan dengan alat-alat yang biasa dipakai untuk proses pembakaran Yang pertama, ini ada lampu spirtus Kemudian, ada tripod atau kaki tiga Kemudian, ada kasa asbest Nah, jika ingin melakukan suatu pembakaran atau pemanasan Ketiga alat ini disusun sesuai dengan gambar Ini ya Nah, kemudian fungsinya masing-masing Untuk lampu spirtus Berfungsi sebagai alat untuk pemanasan dengan bahan bakar spirtus Kemudian, tripod atau kaki tiga Fungsinya adalah sebagai penyangga wadah tempat cairan yang akan dipanaskan Kemudian, ada kasa asbest Fungsinya untuk tempat meletakkan wadah cairan yang akan dipanaskan Wadah cairannya bisa apa saja ya Bisa berupa glass baker Kemudian, bisa berupa airline mayat juga Kemudian, ini adalah botol regen Fungsinya sebagai tempat menyimpan larutan Nah, misalnya kita sehabis membuat larutan Dan larutannya itu tidak langsung kita gunakan Mau kita gunakan misalnya beberapa hari lagi Maka larutan yang sudah kita buat itu Kita masukkan ke dalam botol regen Kemudian, ini adalah botol penyemprot Fungsinya untuk mencuci, menyemprot Dan bisa juga untuk menambahkan aquades dalam jumlah sedikit Berikutnya, ini adalah murtar dan alu Murtar yang bentuknya seperti wadah ini ya Kemudian alu yang ini Yang untuk menumbu Fungsinya adalah untuk menghaluskan atau menggerus sed padat Kemudian, ada lagi timbangan listrik Fungsinya tentu saja untuk menimbang sed Kemudian, ini ada kaca arloji Fungsinya adalah sebagai wadah sed padat yang akan ditimbang Ketika kita bekerja di laboratorium kimia Mengenai arti simbol yang terdapat dalam label bahan kimia di laboratorium Yang pertama, simbolnya seperti ini Nah, ini artinya bahwa bahan kimia di laboratorium tersebut adalah bahan yang mudah meledak Nah, jadi bahan yang mudah meledak itu Sangat mudah meledak dengan adanya gesekan, benturan, atau percikan bunga api Contoh dari bahan-bahan yang mudah meledak Contoh dari bahan-bahan yang mudah meledak adalah Kalium nitrat, amonium nitrat, TNT, dan asetilena Kemudian ini Kalau bahan kimia di laboratorium simbolnya seperti ini Artinya adalah Dia bersifat oksidator Maksudnya Dia dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas Apabila kontak dengan bahan pereduksi atau bahan organik Contoh dari oksidator adalah aseton Kemudian ada juga asam sulfat Selanjutnya, jika simbolnya seperti ini Maka artinya dia merupakan bahan yang mudah terbakar Hati-hati ya Simbol untuk mudah teroksidasi atau oksidator Dengan mudah terbakar itu hampir sama Bedanya Kalau oksidator Itu di bawahnya ada simbol huruf O ya Kemudian di atasnya baru gambar api Sedangkan kalau simbol untuk mudah terbakar Ini langsung gambar api Diingat ya Nah, contoh dari bahan-bahan yang mudah terbakar adalah Ethyl ether dan propana Jadi untuk bahan-bahan yang mudah terbakar Itu mereka mempunyai titik nyala yang rendah Kemudian dia mudah terbakar dengan punsen Permukaan logam yang panas Dan loncatan bunga api Kemudian ada pula bahan kimia di laboratorium Yang sifatnya karsinogenik Karsinogenik maksudnya dia memicu timbulnya kanker Simbolnya seperti ini Contohnya ada bensin Kemudian asbest Ada pula yang sifatnya beracun Maksudnya Dia dapat menyebabkan sakit serius Bahkan kematian Apabila terteran dan terhirup Jadi harus hati-hati ya Simbolnya seperti ini Contohnya ada merkuri, klorin, dan metanol Kemudian ada lagi yang sifatnya korosif Maksudnya Dapat merusak jaringan hidup Dapat menyebabkan iritasi pada kulit Gatal-gatal Dan membuat kulit mengelupas Simbolnya seperti ini Jadi ini simbol untuk bahan kimia korosif Nah contohnya ada asam asetat Aluminium kloida Kemudian ada lagi Bahan kimia di laboratorium Yang dapat menyebabkan iritasi Contohnya ammonium Belerang dioksida Natrium hidroksida Dan fenol Simbolnya seperti ini Kemudian ada pula yang bersifat radioaktif Maksudnya mengandung material atau kombinasi dari material lain Yang dapat memancarkan radiasi secara spontan Simbolnya seperti ini Contohnya ada uranium dan kobalt 60 Ada lagi yang sifatnya berbahaya bagi lingkungan Maksudnya menyebabkan kematian organisme akuatik apabila dibuang ke lingkungan Dan bersifat persisten terhadap lingkungan Contohnya Tributil timah klorida Tetra klorometan Petroleum benzen Dan CFC Simbolnya seperti ini ya Oke kalian sudah berkenalan dengan alat-alat laboratorium kimia Kemudian juga sudah mengetahui arti simbol dari bahan kimia di laboratorium Sekarang kalian juga harus mematuhi hal-hal yang harus diperhatikan ketika nanti kalian bekerja di laboratorium kimia Ini ibu sampaikan beberapa ya Untuk SOP lengkapnya kalian bisa lihat di buku atau cari referensi lain Yang pertama Untuk standar keamanan kalian harus menggunakan peralatan kerja Misalnya jas, praktikum, kemudian sepatu yang tertutup, sarung tangan, masker, dan kacamata Kemudian untuk wanita yang berambut panjang diharuskan menikat rambutnya Biar nanti rambutnya tidak terkena bahan kimia di laboratorium Atau menyebabkan misalnya tidak sengaja menyinggol alat-alat yang terbuat dari kaca Kemudian Bila tidak sengaja terkena bahan laboratorium Jangan digaruk, tapi segera cuci tangan Nah misalnya kalian terkena bahan-bahan yang sifatnya iritan atau kurusif Itu kan efeknya getal-getal Nah jangan digaruk ya, nanti malah bisa menyebar Segeralah mencuci tangan dengan sabun Kemudian selanjutnya pastikan keran gas dan keran air selalu dalam keadaan tertutup Demikian pembelajaran daring kimia hari ini Nah tidak terasa bab 1 telah usai ya Pada pembelajaran daring kimia selanjutnya kita akan langsung masuk ke bab 2 Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Jangan lupa kerjakan tugas hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya